Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Silo Ulfyan Dari Dari kelas Teologi B Angkatan 2018 Disini saya akan menjelaskan materi Tentang edukasi gisi Pertama ada gisi seimbang Nah dimana yang kita ketahui Bahwa gisi seimbang Merupakan susunan makanan sehari-hari Yang mengandung satu gisi Dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan Kegutuan tubuh kita Nah dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman Atau variasi makanan Gisi seimbang ini disusun berdasarkan Kebutuhan yang beda-beda Pada setiap golongan usia Status kesehatan dan aktivitas fisik Nah dengan mengkonsumsi makanan Yang cukup jika Maka akan tumbuh sehat Sehingga dapat mencapai prestasi belajar Yang tinggi Kemudian kebugaran untuk dapat mengikuti Semua aktivitas, sumber daya kita Yang berkualitas, serta terpelihara Kesehatan reproduksi kita Kemudian disini Ada set gisi Dimana ada tiga Ada set pembangun Ada set pengatur Serta ada set tenaga Kemudian disini juga ada set gisi Dimana yang pertama Ada minyak gula Ada minyak, ada gula, garam Kemudian ada protein, lemak Dan lain-lain Kemudian disini Untuk menentukan status gisi Dimana status gisi Merupakan suatu keadaan dari akibat konsumsi makanan Dan penggunaan status gisi Nah status gisi dibedakan menjadi status gisi buruk Status gisi baik Dan status gisi yang lebih Nah untuk remaja putri Dengan usia 10-19 tahun Dapat menggunakan indeks manusia tubuh Atau OMP berdasarkan umur Kemudian ada kebutuhan gisi remaja Yang pertama ada energi Nah diperlukan dalam jumlah banyak Untuk pertumbuhan dan aktivitas Yang juga meningkat Kemudian kecukupan energi Dapat dilihat dari AKG Atau dari berat badan seseorang Kemudian remaja Dari umur 10-20 tahun Kebutuhan energinya itu 50-60 kalori Atau per kilogram Nah yang kedua ada protein Nah kebutuhan protein Total meningkat Karena peningkatan masa tubuh Tidak berlemah Serta pembutuhan erosid Dan milobulin Kemudian ada Nomor tiga ada lemak Nah dibatasi tidak kelebih Dari 25-30% Dari energi total Nah yang keempat ada vitamin Diperlukan untuk membantu Metabolisme energi Seperti vitamin D1, D2, dan niasin Kemudian vitamin juga Dapat menunjang Pertumbuhan tubuh atau tulang Seperti vitamin Yang kelima ada mineral Nah terutama membantu Pembentukan tulang Seperti Epe dan kalium Kemudian menunjang Pembentukan tulang Seperti CA Kemudian inilah faktor-faktor Yang mempengaruhi Masalah gisi Yang pertama ada Faktor manusia Nah yang pertama Ada genetis Umur Jenis kalamin Kelompok etnik Dan kebiasaan seseorang Lanjut ada Yang kedua Ada faktor sumber Yang ketiga Ada faktor lingkungan Yang keempat Ada ketersediaan bahan makanan Yang kurang di pasaran Seperti krisis ekonomi Yang berkepanjangan Ada kegagalan produksi pertanian Yang kelima ada Ketersediaan bahan makanan Yang kurang di tiket rumah tangga Yang pertama ada Keadaan sosial ekonomi Yang kurang memadai Kemudian daya beli Yang kurang Kemudian tingkat pengetahuan Yang kurang Penyakit infeksi Nah itulah Tadi penjelasan singkat Tadi saya Materi edukasi gisi Lebih dan kurangnya Mohon dimakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton